Sementara itu terpidana kasus korupsi Tubagus Hoy Riwardana alias Wawan menjadi saksi dalam sidang kasus suap lapas suka miskin dengan terdakwa mantan kalapas suka miskin Wahid Hussein yang digelar di pengadilan negeri Bandung Rabu Sore. Tidak puas dengan keterangan Wawan, Majulis Hakim mengancam akan mengkonfortir Wawan dengan saksi Ari, orang kepercayaan Wawan pada sidang yang akan datang. Wawan dicecar sejumlah pertanyaan oleh Majulis Hakim terkait izin keluar lapas dan pemberian sejumlah uang kepada Wahid Hussein saat menjabat sebagai kepala lapas suka miskin Bandung melalui orang kepercayaannya yang bernama Ari. Dalam keterangannya Wawan mengaku dirinya merasa dimanfaatkan dan dijual namanya oleh Ari, orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada beberapa napi dan rekannya. Wawan pun mengaku baru satu kali memberikan sejumlah uang kepada Ari untuk diberikan kepada Wahid Hussein. Keterangan tersebut berbeda dengan pengakuan Ari saat menjadi saksi pada sidang sebelumnya yang mengaku Wawan sudah 10 kali memberikan uang untuk Wahid Hussein. Mungkin ada sedikit saya cerita mengenai kami ini yang dihubungi, dan ke sini saya tahu bahwa Ari memang suka menawarkan bantuan saya. Dan selama sekali ini saya boleh selamat menanggungkan bantuan, 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 bantuan. Bantuan, 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 b Pada puas dengan keterangan Wawan, Majelis Hakim mengancam akan mengkonfrontir Wawan dengan saksi Ari, orang kepercayaannya, pada sidang yang akan datang. Pada kasus ini, Wawan merupakan narapidana kasus korupsi, diduga terlibat telah melakukan suap terhadap Wahid Hussein, Kalapa Suka Miskin Bandung, dengan memberikan sejumlah uang untuk bisa keluar lapas dan fasilitas mewah di dalam lapas. Yuwana Kurniawan, Bandung TV